Bagi yang mau latihan sabar waktu 30 detik ya sebelum soal ini saya bahas boleh dikerjakan mulai dari sekarang. Nah skor tertingginya yang skornya 4 itu yang B ya jadi walaupun pimpinannya itu tidak berada di kantor ya misalkan ada urusan didas keluar atau apa. Nah skor yang tertinggi adalah B yaitu tetap berkerja sebagaimana peraturan yang ada jadi ini menilai tentang integritas diri ya jadi seberapa besar integritas pegawai gitu ya. Nah yang skornya 3 itu yang A ya sangat antusias dengan hal itu jadi ini sangat antusias berarti kan intinya seperti senang gitu ya senang karena pimpinan tidak berada di kantor. Nah tapi disini yang A kenapa skornya ada skornya 3 karena A ini tidak menjelaskan bahwa itu melanggar aturannya jadi ini seperti apa ya rasa senang dalam hati intinya seperti itu itu kan belum tentu melakukan pelanggaran. Setelah antusias bisa juga melakukan pelanggaran bisa juga tidak. Nah ini masih belum jelas antara melakukan pelanggaran atau tidak makanya skornya 3. Karena untuk yang C dan D ini kan jelas melakukan pelanggaran ya skornya 2 C skornya 2 ya mencuri waktu untuk mengurusi urusan lain ini kan jelas melakukan pelanggaran membolos di tengah waktu bekerja ini kan jelas pelanggaran ya. C dan D itu jelas pelanggaran otomatis nilainya pasti di bawahnya yang A karena A itu masih di tengah-tengah antara melakukan pelanggaran dengan tidak. Nah kemudian kenapa C skornya yang 2 dan D skornya 1 ini kan kalau C itu mencuri waktu untuk mengurusi urusan lain. Nah kalau C ini kan masih di tempat kerja ya masih di kantor. Jadi walaupun dia mengurusi urusan lain misalkan sosmed kayak gitu apa buka-buka sosmed atau apa setidaknya masih di kantor gitu ya. Mengurusinya kan tidak dijelaskan di kantor atau pulang dulu atau nanti kan. Nah masih asumsi saya itu masih di kantor gitu ya mengurusi. Jadi ketika masih di kantor ketika ada ternyata ada pekerjaan nanti kan masih ada kemungkinan masih bisa bekerja gitu lah. Nah jadi skornya masih bisa 2. Setelah kan yang D ketika membolos itu kan sudah sampai rumah. Nah sudah sampai rumah kalau misalkan sudah sampai rumah atau sudah keluar dari kantor kemudian tiba-tiba ada pekerjaan itu kan tidak bisa dikerjakan. Padahal kalau misalkan ada urusan mendesa atau bagaimana kan nah itu sudah nilainya sangat buruk gitu yang di skornya 1. Itu hanya pendapat saya saja ya kalau misalkan teman-teman punya pendapat lain boleh diskusi disini boleh diskusi ya. Jadi boleh diskusi dengan saya atau diskusi dengan penonton yang lain. Nah kurang lebih demikian ya semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, share, penyiksa lonceng, berikan komentar positif sesuai video saya atau juga video-video saya yang lain. Jangan komentar spam, jangan komentar kompipasit, jangan komentar dengan link, jangan komentar-komentar subscribe, jangan komentar-komentar di kunjungi. Yang paling penting jangan melanggar peraturan youtube dan jangan mengajak melakukan pelanggar youtube. Terima kasih sudah menonton video saya ini sampai selesai. Terima kasih sudah menonton video saya.